Cara Inul Daratista bagi-bagi THR di kampung halaman Tuwai Prokontra Inul Daratista sudah mudik ke kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur. Kesempatan sekali dalam setahun tersebut digunakan Inul untuk bagi-bagi tunjangan hari raya atau THR. Dalam video yang dibagikan pada Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024, halaman rumah Inul Daratista tampak dipenuhi segerombolan bapak-bapak. Bingkisan dalam kantong plastik berwarna merah serta sebuah amplop berisi uang tunai siap dibagikan. Insya Allah tiap tahun makin bertambah rezeki. Alhamdulillah tak kurang suatu apapun Allah ya Rab. Semua dicukupkan dilebihkan. Mudik berbagi, tulis Inul Daratista sebagai caption. Cara Inul Daratista berbagi di depan rumahnya ternyata menuai Prokontra. Pasalnya dalam video yang dibagikan, para penerima THR tampak berdesak-desakan. Sejumlah saran dituliskan warganet. Namun Inul Daratista menegaskan apabila seperti inilah caranya berbagi setiap tahun. Inul Daratista rupanya sudah menyiapkan tempat mereka menunggu dengan kursi. Namun mereka sendiri yang takut tidak kebagian hingga memilih berdesak-desakan, padahal Inul menyiapkan bingkisan untuk lebih dari seribu penerima. Halah, tiap tahun juga begini mas, wakakak orang tua-tua mas suka begini asik aja. Katanya pada serondol-serondol, desak-desakan, biar dikasih kursi ya tetap pada berdiri. Kursinya ditinggal, takut gak kebagian katanya, hahaha, padahal aku sudah bikin bingkisannya seribuan lebih, jelas Inul Daratista. Ada pula yang menyarankan Inul Daratista membagikannya dari rumah ke rumah. Namun karena jumlah penerima yang banyak, Inul merasa cara itu tidak akan efektif. Bisa dua hari dua malam, emangnya mau ngonten. Dikontenin, gempor capek dong wakakak, balas Inul Daratista. Terlepas dari itu semua, Inul Daratista sudah memikirkan keselamatan para penerima apabila berdesak-desakan saat menerima bingkisannya. Oleh sebab itu, Inul mengutamakan penerima bapak-bapak. Yang jadi pertanyaan saya, yang hadir kok kebanyakan bapak-bapak. Kayak fans mba Inul semua iku, tanya akun Ed Farida. Ia memang, banyak dipilih bapak-bapak, karena bawaannya berat takut juga ngantri ke serondol-serondol terdorong-dorong. Kalau semua tetangga kita bagi, adik-adik yang ke rumah juga, hehehe, pungkas Inul Daratista. Istri Adam Suseno ini memang dikenal suka berbagi, terutama di kampung halamannya. Rencananya pada bulan Mei tahun 2024 mendatang, Inul juga akan menggelar pesta rakyat selama tiga hari berturut-turut untuk merayakan ulang tahun putra semata wayangnya. Terima kasih telah menonton!